Oke baik Assalamualaikum Wr Wb Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian semua berada Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin Yang akan membawakan satu ulasan alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kita telah disajikan dengan melihat Arga Dana yang telah terkena serangan jantung ya guys Dan sepertinya Arga Dana begitu sangat merasa terpukul Atas mau ditelah kabur dari dirinya Dan kita pun bakalan disajikan dengan Ken bersama Maudie Sepertinya dia akan menjadi pasangan duet di labelnya Ibu Tiara ya guys Dan kita pun bakalan disajikan melihat kemesraan Ken bersama Maudie kembali Dan disini pun Bang Mimin doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin ya robal alami Dan kita pun sepertinya bakalan disajikan dengan melihat keromantisan Ken bersama Maudie kembali Dan kita pun begitu senang jika Ken bersama Maudie bisa bersatu lagi seperti dulu Dan kita pun di ulasan telah disajikan dengan melihat Oma yang begitu sangat senang Ketika dia mendengar dan melihat wajah Maudie Dan Oma yang begitu bergembira ketika melihat Maudie yang menelpon dirinya Dan Oma nya pun bersama Emily begitu sangat mendukung keputusan dari Maudie Untuk bersatu bersama Ken selama-lamanya Dan mudah-mudahan atas doa Oma dan dukungan dari Emily Maudie bersama Ken bisa kerujuk dan bersatu lagi ya guys Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan dengan Pak Wilantara yang menelpon Maudie Dan disitu pun Ken tidak ingin terlihat wajahnya oleh Pak Wilantara Dan Dinda pun begitu senang ketika melihat Maudie yang sehat dan tidak kurang suatu apapun Dan sepertinya Dinda yang sekarang sudah bertobat dan dia sekarang mementingkan Pak Wilantara beserta anak-anaknya Dan disitu pun Ken pun tidak ingin diketahui oleh Pak Wilantara Karena dia sekarang lagi bonyok mukanya ya guys Karena atas perlakuan arga dana Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Jidan Yang mengirimkan sebuah pesan kepada Marsha ya guys Dan disitu pun sepertinya Marsha pun merasa sangat senang Dan dia begitu kegirangan ya guys Sepertinya Marsha sekarang sudah menaruh hati kepada Jidan Dan mudah-mudahan Marsha bersama Jidan pun berjodoh ya guys Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan Agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series diberikan kesehatan Dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Tante Sapira yang dimarahi habis-habisan oleh arga dana Padahal Tante Sapira memang benar adanya Dan Tante Sapira pun mengucapkan hal yang benar Tentang Ken bersama Maudi Tetapi arga dana yang tidak ingin Dan dia selalu membantah Dan dia bilang Istri macam apa kamu ini Karena tidak mendukung keputusan suami sendiri Dan di situ pun betapa sedihnya hati Sapira ya guys Dan kita pun begitu sangat jengkel kepada arga dana Karena keegoisannya tersebut Tapi sebelum lanjut lagi Bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan mudah-mudahan arga dana pun bisa segera menemukan karmanya ya guys Dan Mungkinkah di situ pun Arga dana pun akan segera lulu Ketika dia terkena karma Oleh dirinya sendiri Dan menerima Ken bersama Maudi kembali Dan mari kita doakan juga Agar sinetron love story the series Bisa bertengger menjadi rating nomor 1 ya guys Dan Disini pun Bang Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada kesalahan Bang Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika kalian semua ingin tahu alur yang selanjutnya Maka terus saksikan sinetron love story the series Yang selalu ternyata yang di channel Bang Mimin ini ya guys Dan disini pun waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton